Halo selamat datang para Antevelovers dimanapun kalian berada Tentunya jumpa kembali bersama saya yang akan selalu memberikan trailer sinetron terpaksa menikahi tuan muda untuk episode selanjutnya Edisi 11 September 2021 Nah guys tentunya untuk episode selanjutnya yang mana akan semakin seru dan semakin menarik lagi untuk kita saksikan Namun bagaimana pendapat kalian mengenai episode tadi sore Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar Untuk episode yang akan datang yang mana kita akan disuguhkan dengan adegan dimana Abi yang sangat marah kepada David Sebab David tengah berbicara mengenai isi hatinya yang sebenarnya terhadap Kinanti Yang mana David tengah berkata bahwa dirinya sangat mencintai Kinanti Dan tentu saja hal tersebut Abi mana ketahui dan dirinya pun sangat marah besar terhadap David Nah guys namun sebelum lanjut ke dalam isi videonya Alangkah baiknya kalian semua untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar bertujuan kalian semua tidak tertinggal berita-berita terbaru dan terupdate dari channel ini Usahakan juga tonton video ini sampai habis ya guys agar tidak terjadi kesalahpahaman Nah guys seperti yang kita tahu pada episode sebelumnya yang mana Abi tengah mengetahui bahwa Kinanti pergi tanpa dikawal oleh David Ia pun marah besar kepada David Kemudian Abi pun berkata kepada David Kemudian Abi pun berkata kepada David kamu itu suruh jagain istri saya aja enggak bisa Ucap Abi mana Dan tentu saja David pun merasa bersalah dan gelisah karena Kinanti pergi tanpa diantar oleh dirinya Abi pun berkata kepada David Abi pun berkata kepada David bahwa jika Kinanti tidak ditemukan maka saya enggak segan-segan akan pecat kamu Ucap Abi kepada David Tetapi tanpa diketahui oleh Abi ternyata Kinanti tengah kembali dan mendengarkan apa yang diucapkan Abi mana kepada David Lalu Kinanti pun memanggil tuan muda kenapa tuan muda ngomong seperti itu Ucap Kinanti kepada Abi mana Dan tentu saja Abi pun yang mengetahui bahwa Kinanti mendengarkan semua ucapannya terhadap David Abi pun berkata kepada Kinanti kamu jangan GR Saya enggak mau istri saya kenapa-napa Karena nanti jika kamu terjadi apa-apa saya juga yang disalahin Nah guys dan untuk episode selanjutnya yang mana terlihat di adegan pertama Abi yang masih merencanakan sesuatu dan masih ingin membalaskan dendamnya terhadap Herman Papa dari Kinanti Tetapi hal tersebut diketahui oleh Kinanti dan Kinanti pun marah terhadap Abi Namun Abi yang tengah berbicara kepada Kinanti kamu mau tahu kenapa orang tua saya meninggal Itu semua ulah papa kamu Apakah orang seperti itu pantas untuk dimaafkan Ucap Abi kepada Kinanti Kemudian Kinanti pun langsung memeluk Abi dari belakang dan berkata saya tahu perasaan tuan muda Tetapi ibu saya juga meninggal dalam keadaan tidak adil Ucap Kinanti Nah guys dan disini selanjutnya juga yang mana Kinanti terlihat tengah berdua bersama David Kemudian Kinanti pun berkata kepada David bahwa Kinanti tengah mendengar dan mengetahui isi hati David yang sebenarnya terhadap dirinya Saya sudah dengar semuanya kalau kamu itu cinta sama aku Ucap Kinanti kepada David Dan tentu saja hal tersebut juga diketahui oleh Abi mana yang tak sengaja mendengarkan Kinanti yang tengah berbicara kepada David Abi pun berkata yang benar aja Sambil marah dan kesal karena David ternyata diam-diam mencintai Kinanti istri dari Abi mana Nah guys selalu kira-kira apa yang akan terjadi di episode selanjutnya Bagi kalian yang penasaran dengan kisah selengkapnya Jangan lupa saksikan terus setiap hari hanya di RTV Dan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar bertujuan kalian semua tidak tertinggal berita-berita terbaru dan terupdate dari channel ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya